Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Astra dan pada video kali ini saya akan membahas tentang perbedaan antara present continuous tense dengan past continuous tense. Jadi perbedaannya adalah kalau present continuous tense, kita menggunakan present continuous tense itu untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung sekarang. Sedangkan kita menggunakan past continuous tense untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung di masa lalu. Jadi bisa kalian perhatikan, perbedaan mendasarnya adalah di waktunya. Kalau present itu waktunya sekarang, kalau past waktunya di masa lalu. Kemudian, untuk rumus dari present continuous tense itu sebenarnya sama. Jadi mempunyai rumus yang sama. Rumus kalimat positifnya adalah Subject ditambah to be Ditambah verb Satu Ditambah ink Dan ditambah object Ini adalah rumus dari present continuous tense dan juga past continuous tense. Mereka rumusnya hampir sama, yaitu Subject ditambah to be, ditambah verb satu, ditambah ink, kemudian ditambah object. Yang membedakannya adalah di tubinya. Kalau tubinya adalah untuk present continuous tense. Present continuous tense. Kalau dia present continuous tense ya. Present continuous tense. Present continuous tense. Saya singkat saja. Present. Maka To be yang digunakan adalah Past continuous tense. Is M Dan R Namun jika kalimatnya adalah past continuous tense Atau saya singkat sebagai past Maka to be yang digunakan adalah Was dan were Nah jadi kita cukup menggunakan dua saja Kalau to be nya itu untuk masa lalu alias past Nah sekarang mari kita lihat contoh kalimatnya Dari kalimat present continuous tense Present Saya singkat ya Kalimatnya seperti ini Ini adalah contoh kalimat present I am studying english I adalah subject M adalah to be Studying adalah verb 1 ditambah ing Dan english adalah object Kalau kita cocokkan dengan rumusnya Mari kita ambil rumusnya ke bawah ya Kita bawa ke sini Maka bisa kalian lihat Maka bisa kalian lihat bahwa rumusnya sudah sesuai Oke Saya ulangi lagi I adalah subject M adalah to be Studying adalah verb 1 ditambah ing Dan english adalah objeknya Ini jika kalimatnya Ini jika kalimatnya adalah present continuous tense Namun jika kalimatnya adalah past continuous tense Maka kalimat I am studying akan menjadi I was studying english I was studying english Dan polanya sama I adalah subject Was adalah to be Dan studying Dan studying adalah verb 1 ditambah ing Dan english adalah objeknya Lalu bagaimana kita bisa tahu Kapan kita pakai m Kapan kita pakai was Kapan kita pakai is Kapan kita pakai are Dan kapan kita pakai was Dan were Jadi cukup sederhana saja Jika subjectnya Adalah She He It Dan juga nama Tunggal Maka kita akan menggunakan is D Sebagai to be Tapi jika dia adalah Subjeknya I Maka to be Adalah M Jadi I hanya berteman dengan M saja Dalam kasus present continuous tense Lalu bagaimana dengan R Kita menggunakan R Jika Subjeknya adalah You They We Dan nama Jamaat Atau nama yang lebih dari Satu Kemudian Untuk past continuous tense Atau untuk Kalimat di masa lalu Jika Subjeknya He She It Dan nama tunggal Serta I Maka To be Yang mengikutinya adalah Was Oke Saya ulangi Jika Subjeknya adalah I She He It Dan nama tunggal Ya Keduanya ini Maka Mereka To be Nya adalah Was Tapi jika Subjeknya adalah You Dewi Dan nama Jamaat Atau nama yang lebih dari Satu Maka untuk past continuous tense To be Nya adalah Were Apa yang dimaksud dengan nama tunggal Nama tunggal sini adalah Nama benda Baik itu benda hidup Benda mati Jumlahnya cuma satu Maka pakai Was Dan nama jamaat Jika lebih dari satu Oke Untuk lebih mudah memahaminya Mari kita lihat Contoh Contoh Yang lainnya Misal Jika nama seseorang itu Namanya misalnya Andi Andi berjumlah berapa Cuma satu orang Ya Namanya cuma satu Maka Ketika kita ingin Buat kalimat seperti Andi sedang tidur Sekarang Kita menggunakan Yang namanya Is Karena is Dikhususkan untuk Subjek yang Namanya Tunggal Andi sedang tidur Lalu jika terjadi di masa lalu Andi Andi Was Sleeping Lalu bagaimana jika Namanya lebih dari satu Misalnya Andi And Anton Seperti penyampaian saya di atas Jika dia jamak Maka akan menggunakan Are Atau Were Tergantung dengan Tense yang kalian pilih Padahal itu Jika terjadi di masa sekarang Kalian katakan Andi and Anton Are Sleeping Jika terjadi di masa lalu Maka kita katakan Andi and Anton Were Sleeping Nah ini Contoh sederhananya saja Kemudian Dalam belajar Present Continue Stance Dan Past Continue Stance Kalian juga harus tahu Yang namanya Time Signal Apa sih Time Signal Time Signal Digunakan Untuk Mempertegas Lagi Kapan Waktu Atau Kejadian Itu Terjadi Jadi Digunakan Untuk Menyatakan Waktunya Kapan Nah Untuk Time Signal Di Present Continuous Tense Present Saya singkat Lagi Maka Kata yang kita gunakan Now Yang berarti Sekarang Yang kedua Kita juga gunakan Yang namanya At the moment Yang berarti Saat ini Kemudian Ada juga Right Now Fungsinya Sama Yang berarti Sekarang Dan Ada juga Currently Yang berarti Saat ini Jadi Kalau kalian Ingin Menggunakan Time Signal Ini Untuk Melengkapi Kalimat Sangat Boleh Sekali Dan Mari kita Coba Sekarang Taruh Time Signal Ini Di kalimat Present Continuous Tense Oke Andi Is Sleeping Karena Menggunakan Is Maka Dia Present Continuous Tense Kita Gunakan Now Andi Is Sleeping Now Kemudian Andi Was Sleeping Bukan Merupakan Present Continuous Tense Jadi Kita Skip Dulu Untuk Kalimat Kedua Kemudian Kalimat Ketiga Andi And Anton Are Sleeping Currently Currently Ya Atau yang berarti Saat ini Andi And Anton Are Sleeping Currently Kalian juga bisa menggunakan At The Moment Atau Juga Right Now Nah Ini Untuk Kalimat Present Continuous Tense Lalu Bagaimana Dengan Time Signal Untuk Masa Lalu Atau Kita Tau Pas Nah Untuk Time Signal Yang Menyatakan Waktu Di Masa Lalu Kita Bisa Menggunakan Kata Then Yang Berarti Saat Itu Kalian Juga Bisa Menggunakan At That Time Yang Artinya Waktu Itu Kalian Juga Bisa Menggunakan Yesterday Yang Berarti Kemarin Kalian Juga Bisa Menggunakan Two Days Ago Yang Berarti Dua Hari Yang Lalu Oleh Karena Itu Untuk Kalimat Kedua Kalian Bisa Tambahkan Then Dan Kalimat Keempat Kalian Bisa Tambahkan Yesterday Ini Tergantung Bagaimana Kalian Ingin Membuat Kalimatnya Baik Sekian Itu Saja Penjelasan Saya Tentang Perbedaan Antara Present Continuous Tense Dan Past Continuous Tense Semoga Video Ini Bisa Dimengerti Dan Jika Ada Kata-kata Yang Salah Harap Dimaafkan Dan Kita Berjumpa Lagi Di Video Berikutnya Bye Bye Bye